Pemirsa ASN dan para guru di jajaran pemerintah Kabupaten Haji Besar menyerahkan bantuan kepada pengungsi Rohingya di kota Loksemawe. Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Haji Besar Tengku Husaini Awahab. Wakil Bupati Haji Besar Tengku Haji Husaini Awahab yang sering dipanggil Walid mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap para pengungsi Rohingya. Walid menyebutkan walaupun saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19 namun karena tergerak dengan rasa ukuah islamiah dan peduli sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan, maka masyarakat Aceh tetap sama-sama peduli semata-mata karena faktor kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya tersebut saat ini masih ditampung di Komplek Balai Latihan Kerja, kawasan Blank Mekandang, kota Loksemawe dengan jumlah pengungsi mencapai 99 orang. Walid juga sempat berbincang dengan ketua pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu. Ia bercerita perjalanannya terkatung-katung di tengah lautan bersama pengungsi Rohingya lainnya sampai diselamatkan oleh nelayan di lautan Aceh beberapa pekan lalu. Adapun bantuan yang diserahkan berupa makanan pokok, pakaian serta perlengkapan keperluan sehari-hari dan uang sejumlah Rp92.287.000. Prosesi penyerahan bantuan tersebut juga dihadiri wakil wali kota Loksemawe, Haji Yusuf Muhammad yang sekaligus menerima secara simbolis bantuan dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Loksemawe, tim Liputan Aceh TV melaporkan.